Hujan deras yang melanda Bengkulu sejak Rabu pagi mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Salah satunya rumah yang berada di sekitar aliran sungai Bengkulu, seperti di Bentiring, Tanjung Agung, dan Rao Makmur. Selain mengenangi rumah warga, beberapa ruas jalan seperti di Perumahan Kopri, Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan Rao Makmur juga tertutup banjir. Penjaga pintu air Tanjung Agung, Tanjung Jaya, Riko mengatakan, pada Kamis pagi ketinggian air di pintu air Tanjung Agung sudah mencapai 3,2 meter. Ketinggian ini jauh di atas normal yang kurang dari 2 meter. Walaupun Kamis siang hujan mulai reda, namun ketinggian air di pintu air terus naik. Akibatnya akses jalan menuju Tanjung Agung ditutup total. Izin dengan Abang Riko. Abang ketinggian di pintu air Tanjung Agung, Tanjung Jaya. Ini Tanjung Agung, Tanjung Jaya. Sementara itu karena air yang merendam rumah lebih dari 1 meter, warga mulai mendirikan posko untuk mengevakuasi barang. Kirikan ini, untuk apa ini? Ini itu posko. Ah, posko. Bukan posko, bukan. Apa? Untuk barang-barang. Barang-barang, ya? Kalau lalu, kalau lalu, kala, isi juga bisa tidur. Iya, 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 iya. Berapa tinggian di dalam air? Kalau tinggian di dalam air sudah hampir 1,5 meter. Tinggi di bawah? Hah? Tinggi di dalam air berapa? Sekitar 100 meter. Bapak? 100 meter lebih, ya? Iya, dalam rumah. Ini untuk apa ini, kelabang? Itu untuk barang, ya? Barang, ya? Itu bakal terus naik, saya nyurah, hujan. Kalau nampaknya, itu masih naik. Ulu ini masih usah, ya? Sementara itu karena sejumlah ruas jalan tertutup, kausan simpang 4 Nakau menuju Bentiring ramai dilalui kendaraan. Ferdi Duanceh, RBTV Melaporgan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.